Di tengah bulan Ramadan, Habib Jafar sukses mencuri perhatian netizen Sobat Grid. Dalam konten diskusi lintas agama, ia mengungkapkan harapannya tersebut. Informasi lengkapnya ada dalam video berikut ini. Habib Jafar berhasil mencuri perhatian publik lewat konten yang kini ia bawakan di saluran Youtube. Seperti yang diketahui, Habib Jafar dan Onadio Leonardo membawakan acara Lock-in di saluran Youtube milik Deddy Kobujer. Dalam acara tersebut, Habib Jafar berdiskusi mengenai agama dengan para pemuka agama lain seperti misalnya Bante dari agama Buddha. Mengenai hal tersebut, Habib Jafar menyebut bahwa diskusi itu untuk memperlihatkan bahwa Islam adalah agama yang mewujudkan perdamaian. Kita ingin menunjukkan kalau Islam itu rahmatan lil'alamin, sesuai dengan keinginannya Allah. Ujar Habib Jafar ketika ditemui di kawasan Tebet, Jakarta Selatan pada Kamis 13 April 2023. Habib Jafar ingin orang-orang merasakan kedamaian Islam meskipun mereka berbeda keyakinan. Islam itu bisa dirasakan oleh siapa saja termasuk non-muslim, termasuk tumbuhan, binatang, dan apapun. Kata Habib Jafar. Begitupun momen Ramadan yang juga tak hanya memberikan kebahagiaan bagi umat muslim, tapi juga dirasakan oleh non-muslim. Karena itu, Ramadan sebagai karunia Allah kepada umat Islam, saya ingin bersama teman-teman dirasakan kehangatannya, kegembiraannya, keberbagiannya oleh siapa saja. Kata Habib Jafar. Termasuk oleh non-muslim, termasuk hewan, tumbuhan, semua ingin kemeriahan, kehangatan Ramadan itu dirasakan oleh semua. Tutup Habib Jafar. Nah, kalau menurut Sobat Grid gimana nih? Coba langsung komen ya. Selamat menikmati ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grid.